Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Turis Tutur Misteri Halo Sobat Elcu, akhirnya ketemu lagi sama gue, dimana gue bakal live dari jam 8 malam sampai jam 9 malam Menemani hari Jumat malam kalian Nah, kita belakangan ini ya, kayaknya masih dihadapkan ya, dengan kejadian-kejadian horror yang menimpa kita semua Khususnya di kota Jakarta Horrornya adalah ternyata asap polusi belum juga redak tuh ya Yang mana dulu, gue juga udah pernah ngangkat di video, ada sebuah kejadian di Inggris tahun 1952, The Great Smoke Yang mengakibatkan 12 ribu jiwa meninggal karena kabut polusi Makanya, kalau misalnya kalian lagi kerja, naik motor di jalan, jangan lupa pakai masker Ya, kita doakan semoga cepat selesailah nih masalah kabut polusi Dan jangan sampai kejadian, kayak di Inggris tahun 1952 Dimana banyak faktor, tapi salah satu faktornya adalah saat itu penggunaan batu bara Nah, itulah drill horror menurut gue Nah, hari ini, kalau kalian mau telpon-telpon, langsung aja bisa telpon ke WA ya Nanti WA-nya ada di IG story gue, atau kalau lu punya cerita horor, pengen telpon bareng, bisa banget Langsung DM Instagram RJ5 lokasi, nanti bakal dapet souvenir ya Harga souvenirnya juga mahal nih Nah, hari ini kita punya penelpon namanya Dia ya Dia ingin menceritakan kisah horor di rumah neneknya Nah, mungkin bagi sebagian orang ya Horor itu ada apa enggak sih gitu Jin itu sebetulnya ada apa enggak sih gitu Nah, memang terkadang hal-hal kayak gini tuh Sudut pandangnya banyak guys ya Kayak misalnya, lu dulu pernah ada kejadian ya Namanya itu Asabul Cafe ya Dimana ada tujuh pemuda itu yang tertidur, terlelap di goa itu Sampai kurang lebih 300 tahun ya Memang itu kejadian-kejadian yang kalau kita pikir secara logika Hmm, bisa apa enggak gitu Kita aja kayaknya sampai umur 100 tahun aja tuh udah hebat banget gitu Zaman sekarang ya Nah, itu dialah Makanya namanya juga misteri Ya, kita enggak tahu ya Kenapa ini bisa terjadi Gitu penyebabnya apa Nah, itulah yang disebut dengan misteri Nah Mungkin langsung aja nih Kita mulai ya cerita pada kali ini Langsung aja Halo dia Kita sambungkan dulu guys Penelpon misteri kali ini Ntar dulu haus gue Halo dia Iya, halo pak Passwordnya 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 Luakwaidcoffee Aduh, ini beda sponsor Kenapa kalau gue tanya password tuh semua bilang luak white coffee ya Apa harus type in kayaknya nih luak white coffee ini Passwordnya bukan itu ya Sementara ini passwordnya Kalau gue bilang sobat elcu Lu bilangnya gini ya Oke co Cunya yang kenceng gitu ya Oke Sobat elcu Oke kak Oke co Kurang kenceng Nanti gak dapet souvenir lu Conya dikencengin ya Sobat elcu Oke oke, ulang pak Oke co Aduh, ini kayaknya Ini ya Apa namanya yang Oke deh Gak apa-apa dia Halo dia Ya, halo kak Katanya punya pengalaman horror ya Di rumah nenek ya Iya tuh kak Betul banget kak Daerah mana ya rumah neneknya Rumah nenek aku di daerah Banyuwangi kak Oke Ini gara-gara lu ngomong rumah nenek Gue cerita dikit ya Jadi dulu Beh, itu suara apaan tuh Suara Oh ini gue sambil lagi di luar sih kak Oh Iya, iya Gue kira Suara-suara ini Apa namanya Suara-suara terekam ya Bukan ya Bukan, bukan kak Iya Kalau ada suara-suara terekam gitu Lu rekam aja kasih ke gue ya Lumayan Buat konten, buat gue Ya, jadi nih Dulu gue punya nenek nih Dia nih Nah, nenek gue tuh Gue panggilnya eyang gitu lah Nah, eyang gue meninggal Meninggal, sakit Nah Selang berapa waktu Gue mimpi lah gitu Gue mimpi lagi di kamar eyang gue Terus Eyang gue nih lagi Duduk gitu di kasur Nah, pas dia lagi duduk di kasur Posisi gue lagi jadi anak kecil gitu Eyang-eyang bagi duitong gitu Tapi dia diem doang Yaudah gue ambil aja Duitnya di tas kan Terus gue udah ambil duitnya banyak Eyang Adik ambil duit ya Buat beli makanan gitu Buat beli es krim Eyang gue diem doang gitu loh Eh, ini kenapa ya Yang gue kok diem doang gitu Nah, pas gue liat lagi Disitu tiba-tiba gue mikir Loh, eyang gue kan lagi sakit ya Lagi sakit parah ya Oh, mungkin dia lagi sakit kali Gitu Nah, akhirnya eyang gue liat ke arah gue tuh Tapi dia gak ngomong apa-apa Nah, eyang gue Diem gitu Gue langsung mikir Loh, eyang gue kan udah meninggal ya Terus ini siapa gitu Nah, akhirnya Tiba-tiba gue mau lari gak bisa Itu dimimpi ya Terus Sekeliling gue tuh Tiba-tiba Banyak hantu gitu Kayak kuntilanak, pocong Yang menyeramkan Wah, disitu kayak Mereka tuh kayak mau mendekat Tapi eyang gue tuh Cuman diem doang Di atas kasur gitu loh Nah, gue tuh lebih takut sama Tatapan yang gue pada saat itu gitu Nah, akhirnya Ketika hantunya tuh mulai mendekat Gue kebangun tuh Nah, gue kebangun sekitar jam 3 pagi tuh Itu salah satu Gue gemeter tuh pas kebangun tuh Wah, gila nih mimpi relate banget Gitu Dan gue mikir Wah, jangan-jangan Minta didoain kali ya Gitu Karena Kadang Bisa aja sih Gitu ya Maksudnya Walau belum tentu Bener gitu ya Kayak misalnya Datang mengunjungi di dalam mimpi Itu memang bisa gitu Kalau lu Dengan penjelasan-penjelasan itu Memang hal Seperti itu bisa terjadi ya Datang di mimpi Gitu segala macem Nah, kalau lu gimana dia? Kalau gue tuh Jadi kan Waktu tahun 2020 nih Gue langsung cerita aja ya Kayak Oke Musik guys Oke Ya, jadi ceritanya gini Kak Waktu tahun 2020 tuh Gue Mudik Ke rumah nenek gue Di Banyuwangi Karena kebetulan kan Rumah gue di Jakarta Gue mudik lah Ke rumah nenek gue Di Banyuwangi Nah Namanya di Kampung gitu ya Kayak Rumahnya juga Masih yang Nuansa-nuansa Jaman dulu Gitu loh Kayak Ruang tamunya Dapurnya Apalagi Dapur nenek gue Dapur rumah nenek gue Itu masih yang Masih masak Bentar dia Kayaknya Kayu banget Ya Suaranya Kedengeran Oh gak apa-apa ya Gak apa-apa Oke lanjut dia Gak apa-apa Oh gak apa-apa Iya Aman ya berarti ya Bro Kedengeran kan ya Suara lu kedengeran Ya Oke Lanjut Oke Oke Iya terus Pokoknya masih Tradisional banget lah Kak Rumah nenek gue ini Yang di Banyuwangi Terus Singkat cerita Kalau misalnya lagi liburan Itu emang Kayak Kita mudik lah nih Gue Sama sepupu-sepupu gue Yang lain Dan Ibaratnya rumah nenek Itu kayak jadi Tempat liburan Paling menyenangkan Gitu ya Gue ke distrik itu Itu bocil Triak-triak Lebih serem Kayaknya Yang di belakang Lu tuh Iya sorry ya kak Lagi Sambil di luar nih Ada bocil juga Iya Itu gak kesurupan Itu bocil kan Oke terus Iya Oke Terus Ya pasti Kayaknya hampir rata-rata Rumah nenek itu Jadi rumah Tempat liburan Yang paling enak Mungkin ya Terus Terus ya Singkat cerita gue Lagi liburan lah Terus liburan gue main Ke rumah nenek gue Di Banyuwangi Sama sepupu-sepupu gue Terus Ya Kita biasanya sih Cerita-cerita Main Gitu Ngobrol-ngobrol Kadang begadang Sampai tengah malam Terus Kita juga suka Masak-masak gitu Tengah malam kak Kelaper Nah Di ruang tamun Di rumah nenek gue itu Ini gue jelasin ya kak Gambarannya tuh Rumah zaman dulu gitu loh kak Yang Masih di kampung Dapurnya juga masih Ya belum sebagus rumah-rumah Yang modelan-modelan sekarang lah ya Terus Nah Sebenernya tuh Kita Gue sekeluarga besar tuh Udah tau gitu Kalo misalnya Di ruang tamu Rumah nenek gue nih Emang kayak ada Sosok perempuan Yang suka Nyerupain Tante gue gitu Karena Beberapa Kayak nenek gue Om gue Itu tuh Pernah ditampakin lah Sama si sosok ini Terus Kayak Waktu itu tuh Ceritanya gini kak Jadi Om gue Kebangun Tengah malam Terus Tiba-tiba Dia ngeliat nih Ada Sosok perempuan gitu Duduk di Ruang tamu Duduk aja Diam aja Gak ngapa-ngapain Kayak duduk bengong Terus Om gue nanya lah Karena itu istrinya kan Kayak Dia nanya lah Kamu ngapain disini Gitu Tapi Dia gak jawab sama sekali Terus Om gue aneh dong Kayak Pantusan tadi Nih istri gue tidur nih Sama gue di kamar Kok tiba-tiba dia udah Di ruang tamu gitu ya Terus sampe Ditanya Dipanggil-panggil Kayak Bun-bun gitu Dia gak nengok Gak apa gitu loh Sampe akhirnya Om gue mikir Oh dia ketiduran kali disitu Akhirnya om gue Ngantuk banget juga Balik lagi ke kamar Mas balik lagi ke kamar Ternyata Istrinya Lagi tidur Di kamar Terus Om gue langsung Merinding banget Disitu Terus Itu Yang pertama kali Ngeliat tuh Om gue Terus Ini rumahnya Di Banyuwangi tuh Di pinggir pantai Atau gimana? Enggak sih mas Enggak sih kak Enggak di pinggir pantai sih Cuma emang Kampung aja gitu sih Oh Sawa-sawa gitu ya Kebun lah Iya betul Terus Nenek gue ini Kayak Lu tau Iga jarang gak kak? Iga jarang? Gue tau Iga bakar Iga jarang tuh Gue gak tau sih Waktu kecil gue tuh Dikasih tau gitu lah Pengertian Iga jarang tuh Sama nyokap gue tuh Intinya Kalo orang Iga jarang tuh Kayak gampang Ketempelan gitu tuh kak Nah Nenek gue nih Ketempelan terus nih Sama si Penunggu siang Si sasak ini nih Tapi Kejadiannya Hampir mirip juga Nenek gue Kebangun tengah malam Tiba-tiba ada si sasak perempuan ini Yang nyerupain tante gue Terus Dipanggil-panggil sama nenek gue Nggak jawab-jawab Eh Pas besokannya Nenek gue ketempelan Si sasak ini Sampai kayak Nenek gue Tidur Terus Dibangun-bangunnya tuh kayak Kayak Nggak bangun-bangun gitu Nggak bangun-bangun gitu Nah akhirnya Tiba-tiba itu kan kayak Ngegangguin gitu ya Ibaratnya Terus Si sasak ini Ngomong kayak gini Kak Ya Nggak apa-apa Gue pengen Munculin aja Diri gue Ke orang-orang yang Suka kebangun tengah malam Gitu Terus Ditanya nih sama orang pintar Kenapa kok Lu nyerupain Si tante gue ini gitu Katanya tuh karena Tante gue ini cantik Dan auranya bagus Makanya dia suka sama tante gue Gitu sih Itu kejajiannya tuh Nenek gue ditempelin tuh Ini ditempelin sama sosok apa tuh? Ditempelin sama sosok yang nyerupain tante gue ini mas Oh Tapi nggak tau apa sosoknya ya Ya Pokoknya Dia tuh nggak tau Tapi setiap orang yang ngeliat dia Itu tuh Ya tante gue gitu loh Ya gitu Kayak Kalau Kalau misal Kita nih Gue cucu-cucunya Main Terus nggak diberesin Terus nanti tiba-tiba Dia nampakin Ke orang-orang yang Kebangun tengah malam Terus Atau nggak dia kayak Kalau nenek gue bengong dikit Gitu Dia langsung yang kayak Masuk itu Kak Ke nenek gue Terus? Ya Itu Sebenernya Kita sih takut Takut-takut Agak ngeri-ngeri gitu ya Jadinya kalau kebangun tengah malam Karena Jadi Mikirnya Takut digangguin Sama si sosok ini Berarti lo tinggal Nenek lo lama ya Sebenernya Nggak lama sih Kak Kita cuma kayak Kalau liburan aja gitu Kan karena gue juga tinggalnya Di Jakarta kan Nenek Gue kan rumahnya di Banyuwangi Oh lo orang Banyuwangi ya? Iya Nenek gue sih Sama nyokap gue Ada nggak sih Kayak di Banyuwangi itu Kebiasaan-kebiasaan lah Yang lo tau Misalnya keluarga lo Pernah ngelakuin apa Kalau misalnya Apa ya Kalau misalnya Yang aneh-aneh gitu sih Nggak pernah sih Kak Kalau Ya itu paling Kayak diganggu-gangguin Kayak gini aja nih Berkali-kali Sama si sosok ini Oke Terus gimana tuh? Terus ya Sampai akhirnya Terus Ya Kita jadi kayak Lama-lama Berteman Bukan berteman juga sih ya Kak Kayak Ya udah tau aja gitu Sama si sosok ini Yang penting kayak Dia nya nggak ganggu gitu Atau kitanya juga Biasa-biasa aja Sama dia Cuma ya gitu Dia suka Usil aja gitu loh Kak Kalau misalkan ada yang kebangun Tengah malem Tiba-tiba Ada dia gitu Dia nyerupain tante gue terus Tapi tuh Yang ditempelin tuh Kayak nenek gue terus Sih anehnya gitu Kalau yang lain tuh Kayak cuma Diliatin aja gitu Tapi lu pernah Ngeliat ada sosok Di rumah nenek lu gitu Hantu lah Jin Kalau misalnya Yang si sosok tante gue ini Gue ngeliat Kak Karena waktu itu Gue pernah kebangun Tengah malem juga Terus gue ngeliat Si sosok ini Jujur Kalau diliat Emang cantik banget Mirip banget Sama tante gue Bahkan mungkin Auranya lebih cantik sih Kak Tapi tuh Gue Gue merinding banget Masih pas ngeliat Karena pas gue panggil-panggil Kayak gue kan Manggil tante gue kan Bibi kan Karena si tante gue ini Sebenernya orang Bandung Gitu Terus Kayak gue mangil dia Bi Tapi dia gak nengok Kayak Terus gue yang kayak Merinding banget Gue rasanya mau lari tuh Kayak gak bisa gitu loh Kak Kayak Gue tuh cuma bisa diem Gitu Terus gue baru kayak Ingat Kalau misalnya Setiap orang yang Kebangun tengah malem Emang suka Diminculin Sama si sosok ini Yang lo liat kayak gimana Tante lu tuh Sama aja lah ya Yang gue liat sih Gak ada serem-seremnya gitu Jujur Gue Yang gue ingat nih ya Kak Dia rambutnya lebih panjang Pake dress putih Terus Kayak orang Baper Gisi jatohnya ya Makanya gue tuh Manggil bibi gue Karena gue mikir Tengah malem Ngapain ya Dia pake Baju putih Rambutnya Kampung Terus kayak ada suara Jangkrik Tengah malem Namanya Rumah nenek gue juga Deket sawah kan Jadinya Ya gitu deh Kak Jadi makin kayak Merindingnya tuh Makin-makin gitu Karena Pipe-nya mendukung banget Masih ada suara jangkrik ya Iya Iya terus Kak Masih yang kayak Krik-krik-krik Gitu itu Suara jangkrik Beneran kedengeran Iya Iya Berarti Kiri kanannya tuh Masih jarang Perumahan ya Atau padet Udah padet gitu Ada rumah Cuma Gak padet sih Kak Kayak Jauh-jauhan ya Agak berjarak lah Gak yang Iya Gak yang tempet-tempetan gitu Seru juga ya Terus Sebenernya Berarti kalau Sebentar Kalau di rumah nenek lu Gak ada tukang sayur ya Ada sih Kak Tapi tuh Biasanya nenek Nenek gue tuh Kalau belanja sayur Ke pasar sih Enggak Enggak yang kayak Tunggung sayur lewat gitu Kak Oh jauh ya Jauh ya Iya Lumayan Kak Eh Katanya kalau di Kampung itu Kuburan tuh ada di Pekarangan rumah ya Kalau lu juga ada gak Biasanya Kalau yang Di rumah nenek gue Di Banyuwangi sih Ini sih Mas Kayak ada Tanah kosong Enggak Enggak yang Di depan rumah gitu Cuma Emang Belum yang Kalau disini kan Kayak kuburan Yaudah kuburan Kalau disana Ya udah yang kayak Masih tanah kosong aja Yaudah Kubur aja disitu Gitu loh Cuma Masih yang kayak Sawah Terus kuburan Terus Yaudah rumah orang Gitu aja Gitu sih Kak Pas disana Ada yang lo suka gak Gitu Ada yang ganteng Gitu Gue sih Enggak sih Kak Kalau menurut gue sih Enggak Biasa aja ya Ada yang lo suka ya Iya Iya Nah terus gimana tuh Kejadiannya lagi Ini tahun berapa ya Ini tuh tahun 2020 sih Kak Tiga tahun yang lalu Oh pas covid Iya Wow Itu Pas covid Lu ngalamin Kejadian horror ya Ya karena kan Waktu itu tuh We Pokoknya Gue lupa ya Kenapa Itu pas covid Gue tuh masih bisa pulang kampung Tapi kayaknya Pas udah di kampung Gue jadi gak bisa balik kesini Yaudah Jadi gue lama Di rumah nenek gue Oh Itu tidur sendiri Kalau di kamar ya Kebetulan sih Karena gue kan Jadi Bukan keluarga gue doang Gitu lah Kayak mudik kesana Ada keluarga dari Adeknya nyokap gue Gitu Jadinya gue tidur Barengan sama sepupu-sepupu gue Rame-rame ya Iya Betul Kak Nah terus gimana lagi Iya terus Nah ini gue mau cerita Di dapur ya Kak Dapur nenek gue tuh Bener-bener yang kayak Dapur kampung gitu loh Kak Rumah di kampung Dapurnya tuh Masih Tuh-tuh banget deh Gitu deh Sebenernya gue juga agak takut sih Kadang kalo ke dapur Terus Di dapur ini Ada tangga Buat ke atas Di atas itu tempat kayak Buat ngejemur doang sih Kak Terus Gue tuh Dulu tuh Suka banget Begadang sama Sepupu-sepupu gue Karena kan dulu Yolah pandemi tuh Kayak kita gak bisa kemana-mana Di rumah doang Gabut banget Yaudah kerjaannya cuma main HP Sama Yaitu gue nyari kerjaan Sama sepupu-sepupu gue Kayak masak-masak aja Bareng-bareng gitu Terus sampe Kayak Karena kita begadang terus Kelaperan terus Kalo tengah malem Terus kan Disana kan Ya Gue mau jajan apa Disana gak ada yang jualan-jualan gitu Apalagi kayak udah tengah malem Mau go food kita juga gak bisa Jauh dari mana-mana Gak ada yang lewat Kau jualan ya Terus Enggak Kak Itu tuh kayak Disana tuh Soalnya lagi covid kali ya Jam 8 aja gitu Jam 8 tuh udah segi banget Udah tinggal suara jangkut Kak Iya ya Ya terus Abis itu sampe akhirnya gue Sering eksperimen lah Masak-masak Sama sepupu-sepupu gue Terus Sampe Kayak kita tuh Dulu tuh Kayak penakut banget gitu kan Karena dapur nenek gue Juga serem gitu Jadi tuh kalo misalnya Kita mau ke dapur Kita selalu gambreng dulu gitu Kak Siapa nih yang mau jalan duluan Untuk masuk ke dapur Terus sampe Sampe Suatu malem tuh Kita kelaparan banget Mau masak Terus akhirnya Badan yang mau masuk duluan Terus akhirnya Ya udah deh Gue aja nih Gue masuk duluan Ke dapur Terus Kita waktu itu Mau masak Mie Mau masak mie Terus akhirnya Gue sama siapa Gue udah lah nih Di dapur Terus kita Nyalain lagu udah nih Biar gak kerik-kerik banget Gitu kan Kita nyalain lagu Lagu apa tuh yang menyalain Gimana ya Lagu apa tuh Ya terus mungkin gue kekencangan kali ya Nyanyinya atau ngobrolnya Atau dengerin lagunya Tiba-tiba tuh kayak Kita lagi asik-asik masak Tiba-tiba Di tangga Karena tangganya tuh Masih pake tangga kayu gitu loh kak Tangga papan Yang kalo diinjak tuh Masih bunyi gitu loh Kalo diinjak tuh Masih bunyi Teg-teg gitu loh kak Belom-belom tangga yang Iya Iya Masih kayak gitu kak Sumpah Sampai Bersitu juga kalo misalnya Di rumah nenek gue tuh Kalo momong ke lantai atas tuh Agak ngeri juga Karena tangganya masih kayak gitu kan Terus Tiba-tiba kita lagi masak-masak Kayak ngobrol Tiba-tiba ada suara Krek Krek Tiga kali Itu Posisinya disitu gue Sama kuku gue Langsungnya kayak Diam-diaman Terus kita Langsung yang kayak merinding Gak tau Karena Ya kita kan gak mungkin ada yang Turun dari tangga malem-malem Terus kayak Siapa Gak mungkin juga gitu loh Karena Di atas tuh cuma buat Ngejemur doang gitu kan Terus Kayak Kita diem-diaman Gue tuh yang kayak Udah merinding banget Tapi Gue sama Koko gue nih Gak ada yang berani kah Buat nengok Kalau tangga itu tuh Gak ada yang berani Karena Udah merinding banget gitu kan Sampai akhirnya Kita langsung matiin lagu Langsung Gijem Terus kita Ngelanjutin masak nih Sampai selesai Sudah selesai Kita langsung lari Kedalam Terus Kita makan Buru-buru Biar cepat selesai Terus Pas udah selesai makan Kita tuh gak bagi-bagi tugas Pokoknya ada yang Ngebersihkin Ada yang ngeci-piring Ada yang ngeci-piring Ada yang ngeci-piring Kasur Buat tidur Apesnya banget Gue kebagian ngeci-piring Yang otomatis Gue harus ke dapur lagi kan Terus Karena gue udah Ngerasa tadi Digangguin gitu kan Jadi ya Gue juga mental gue Dikiut ya kak Udah takut banget Terus Yaudah lah Gue dalam hati Gue udah baca Ayat kursi Terus dalam hati Kayak Anjir nih Udah nih Gue jci-piring Dia cepet-cepet Gitu Gue masuk Gue jadi piring Gue udah gak mau mikir Eneng-eneh Tiba-tiba kak Ada suara lagi tuh Suara Kita gak bunyi Ker-kerk gitu lagi kak Terus kayak Jadi tuh Bunyinya tuh Kayak selalu Tiga ketukan gitu Ker-kerk Bener-bener Kayak Itu orang turun dari tangga Kalau misalnya kita biasa turun dari tangga tuh Itu bunyinya kayak gitu banget Gitu lah Terus Ini bukan suara Kertek abal-abal Kertek Kenapa kak Suara kertek abal-abal tuh Yang diginiin tuh Ker-kerk gitu Bukan kak Beda dong kak Beda-beda kak Terus Terus gue langsung ngerasa Aduh Gila Itu udah kedua kalinya gitu lah Disitu gue yang kayak Udah makin merinding dong kak Terus gue Gue tetep Gue udah ngerasa Gue gak sendirian nih Di dapur nih Pasti ada yang Ada yang nemu dengan gue nih Gue langsung mikir gitu Terus sampai Kayak Gue Nyuci piring tuh Gue tuh bertiga Mangkok gue tuh tiga Tapi gue tuh ngerasa kayak Kok gak selesai-selesai Nyuci piringnya kok Kayak lama banget Itu waktu Padahal Ya Allah Cuma nyuci tiga mangkok tuh Kayak bentar kan Selesinya kak Tapi tuh gue ngerasa Itu gak selesai-selesai Gue tuh Ya Gue udah merinding Badan gue kaku Tapi gue tuh Gak berani banget Buat nengok kesitu Gue tuh gak berani banget kak Karena gue tuh udah pilih Kalo Ajar nih Kalo gue nengok Nanti gimana nih Gitu Terus Sampai akhirnya Gue akhirnya Baca ayat kursi Gue baca Gue baca ayat kursi Terus gue tetep Sambil nyuci Si piring Si mangkok gitu tuh Terus Dia bunyi lagi kak Dia bunyi lagi Betul ketiga kalinya Anjir Dia ngebunyi lagi Itu krek-krek Kayak gitu Terus Eh Gue kan Gue ngerasa kayak Udah Sumpah Nih Udah ketiga kalinya Dia sampe Krek-krek-krek Itu tuh Kayaknya ketiga kalinya Dia tuh ngebunyiin Sampe lima kali Gitu deh Terus Gue udah yang kayak Ya Allah ya Allah Gue takut banget Gitu loh Gue udah kayak Terus Anehnya Gue tuh ngerasa Gue tuh ngerasa Gue tuh ngerasa Gue tuh ngerasa Tereak Dan Dan Pokoknya gak ada yang denger Kalo gue tuh Manggil-manggil mereka Gitu loh Sampe akhirnya Yang bunyi ketiga kali itu Gue manggil-manggil Gak ada yang denger Terus Di tangga tuh Ada yang Kayak ngebunyiin Tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek Kayak gitu tuh kak Gue gak tau Itu tuh Kayak Apa ya Gue gak tau Dia mainin coin Atau dia kayak Nge-tekin Apa Pokoknya Lu tau kan Kalo tangga kan Ada pegangannya kan kak Itu tuh kayak Di tek-tek-tek-tek-tekin gitu tuh Pegangan tangganya itu tuh kak Tek-tek-tekin gimana tuh Di ginianya Kayak diketok-ketok gitu loh kak Oh Iya Iya Kayak diketok-ketok gitu Anjir makin aktif ya Kayak Iya Gue tuh mikirnya Aduh Udah parah nih Udah parah banget nih Dia ngindiin buenya gitu kan Sampe akhirnya Gue udah gak sanggup lagi Jadi kayak gituin Karena gue ngerasa Gue gak bisa gerak Gak gitu Gue manggil orang Gak bisa Gue Gak bisa gerak Karena gue tuh mau gerak Kayak gue mau lari nih Gue tuh gak bisa gitu Kayak Gue tuh Kayak waktu tuh berhenti Gue tuh stuck Di kayak Yaudah gue megang aja tuh Mangkok Gue cuci terus kayak Gue tuh digangguin Dengan suara dia Ketok-ketok-ketok Tek-tek-tek Kayak gitu tuh Ngeselin banget sih Berarti Lu masih Ngaduk-ngaduk mangkok sih Iya itu kayak Apa ya kak Kayak Waktu tuh nge-freeze gitu kak Tapi gue dengan gerakan Ngeselin banget nih Kayak Aduh Gue Gue gak tau lagi kan kak Disitu gue harus ngapain nih Sampai akhirnya gue ngeberaniin diri kak Buat Buat noleh Terus Pas gue Nengok ke belakang Ternyata Ada poci kak Di tangga itu tuh ada poci kak Dia bener-bener Wah parah sih Gue kalo inget itu Kayak Itu serem banget kak Itu kayak Setan-setan yang ada di film-film Hantu Indo tuh Gak ada apa-apanya Dimana nih poci yang gue liat di tangga itu Kayak lo liat kayak gimana emang? Yang gue liat tuh Ya Bentuknya pocong yang kayak di film-film Cuma Wah parah sih kak Dia Kayak Kayak kapannya tuh Darah semua Terus kayak Mukanya tuh ancur Gue tuh kayak Gue gak tau itu muka apa gitu loh Terus kayak Wah parahnya lagi kak Dia senyum kak ke gue Karena mungkin dia merasa bikin gue nengok kali ya Itu Wah gue kacau Gue merinding banget itu sih Gue merinding Terus kayak Gue cuma bisa nangis Kepas gue ngeliat Ketak dia Gue udah merinding Gue keringat dingin Gue nangis Sampai kayak Itu ada kali ya Dua menit dah Gue tuh gak bisa ngapa-ngapain Kayak gue mau baca doa Juga mulut gue tuh kayak gak bisa kak Pokoknya gue gak bisa ngapa-ngapain kak Selain kayak gue cuma bisa ngeliatin Di tasak koci ini kak Lu masak apa saat itu? Bakso? Enggak Itu gue masak emi kak Pocoknya gak ngomong apa-apa? Enggak kak Dia tuh cuma Senyum doa kakak gue Tapi Mukanya dia tuh hancur Tapi dia senyum Gue Ya Allah Itu merinding banget sih kak gue Iya Lu masak mie soalnya Orang aja kesel Kalau lu masak mie yang dibagi kan Yang ini aja ini kali ya kak Dia pengen gue masakin mie Makanya kan dia tadi ketuk-ketuk itu kan Nah nih Pengertiannya lah Terus gimana lu? Masih berhenti tuh Ya pokoknya gue sih ngerasa Mungkin ada kali tuh kak Menit lebih mas tuh gue Kayak nge-frik Diam aja gitu Kayak gue cuma diem Gue merinding banget Kayak Dia berdarah Terus mukanya gak jelas Tapi dia senyum ke gue Gue gak bisa ngatau-ngapain Gue udah ngerasa Gue tereak Manggil-manggil orang Tapi gak ada yang denger kak Terus Sampai kayak semenit lebih Akhirnya Gue bisa ngegerakin tangan gue Gue langsung lari kak Gue langsung lari Kedalem Dengan gue udah sambil nangis Terus kayak itu Gue bilang dong Kenapa tuh gue Kok nangis gitu Dari dapur Terus gue kayak Gue shock banget Gue gak bisa cerita apa-apa Gue gak bisa ngomong apa-apa Kayak Yaudah gue Shock aja gitu Gue nangis aja dulu Terus sampe Akhirnya Gue baru cerita tuh Kayaknya bisa ke pandinya gitu lah Itu pokoknya abis gue nangis Akhirnya kan Kalo si sepupu gue ini Ngebangunin nyokap gue kan Terus akhirnya Yaudah Jadi pada bangun tuh Orang-orang di rumah kan Karena gue nangis Terus yaudah Akhirnya Abis nangis ngantuk Terus Yaudah gue berusaha tuh Gue tidur Sampe besok anak Gue baru cerita sih kak Ke orang-orang di rumah Tapi pernah ada yang Ngeliat pocong itu juga di rumah nene Nah Di tante gue ini juga pernah Jadi tuh Posisinya tuh Kamar dia Di samping tangganya ini nih kak Jadi sebelum dapur itu Ada kamar Ada kamar tante gue Terus kan di dapur tangga Nah pokoknya kalo itu tuh Tangganya tuh Kedengeran lah Kedengeran banget lah Dari kamar Ke tante gue Nah Pas setengah malem itu Sama Dia tuh Ngedenger kayak Tak-tak-tak-tak-tak Orang turun dari tangga Tapi kayak buru-buru banget nih Terus Tante gue kebangun Kayak mikirnya siapa Takutnya maling Takutnya maling kan Gak Itu tuh mikir Takutnya maling gitu Naik dari Loteng Terus Naik dari itu kan Tangga Eh dari atas gitu kan Disamperin lah Sama tante gue ini Disamperin Eh ternyata Kejadiannya tuh Oh iya pas disamperin Awalnya gak ada Eh pas tante gue mau masuk Tiba-tiba Bunyi lagi Terus kayak Di Pokoknya Orang turun tangga Cepet-cepet tuh kan Berizik banget ya Kayak Apalagi Tangganya masih kayu Kayak gitu kan Pasti kedengeran banget Terus tante gue tuh yang kayak Siapa tuh Gitu Terus Gak ada yang jawab Sampai Dia ngebunyiin lagi Dia kayak Tuk-tuk-tuk Kayak gitu lagi Malah makin berizik Terus pas Tante gue Ngeliat tetangga Nengok Eh ada si poci itu juga Terus Ya Waktu itu pas gue tanya Gimana bi Waktu itu yang Dibiliat Kan gue tanya gitu Iya Kayak gitu Pokoknya Ya Kayak kapan ya Darah muat Terus mukanya gak jelas Tapi Terus ya Bibi gue juga sama Kayak Ya pas diliatin itu Gak bisa gerak Udah pokoknya Kayak Kita shock aja Gak bisa gerak gitu Terus Ipoci-nya kayak Hampir Ngedeketin ya Kayaknya Kalau ceritanya tuh Bibi gue tuh Hampir kayak Dideketin di depan Mukanya gitu Kalau bibi gue Sampe kayak gitu sih Kalau bibi gue tuh Waktu itu Pilihannya Banyak juga ya Sosok Hantu-hantu yang suka muncul Di rumah nenek ya Iya kak Itu dia tuh Si penunggu Ruang tamu Sama penunggu Tangga dapur tuh Sebelum kita lanjut Baca-baca komen dulu ya Iya kak Steven Halo bang Halo bro Gamal Okeco Kasino Halo Halo Bang info Harga daun Askar Jadi kemarin guys Gue Baru mengundang Satu Narasumber Ojol Yang Kemarin tuh Viral Direkam masyarakat Dia kayak orang linglung Nah Masyarakat itu Jadi dia tuh Dibayar pake duit Tapi jadi daun gitu Nah masyarakat Masyarakat tuh Daunnya di Oper-oper gitu loh Di video tuh Lucu banget Sumpah Ada yang nawar lagi Bang Udah saya beli Bang Gitu dia Udah dulu Kocak deh Nah Di video ya Keliatan kocak Tapi bagi si Ojol kan serem ya Nah akhirnya Itu gue undang Nah daunnya masih ada tuh Ternyata katanya Banyak juga yang nawar Daunnya tuh Gokil juga ya Lu gak nyoba nawar kak Apa daunnya? Coba tau sama lu Mau dijual kak Iya kak Iya gue bilang Apa Daunnya Daun muda Apa daun apa Kayaknya udah Waduh Waduh Iya bukan daun muda Nah Bang Ojol apa kabar? Wah ini pada nanya Ojol semua ya Kayaknya udah trending dah Mudah-mudahan Di Youtube ya Ojol tuh Bang kamu anak Wah ini Anak sponsor Ini hantu menyerupai Iya menyerupai neneknya Maaf telat Habis pulang kuliah Ya Halo bro Telat gue bang Ya Enggak lah Aman Oke Sebelum kita lanjut ya Eh kalau di Banyuwangi tuh Makanan apa sih dia? Makanan ciri khasnya tuh Duh Banyuwangi Puset Halo Halo kak Iya Kalau di Banyuwangi tuh Makanannya apa sih Dia? Banyuwangi Rawan gak ya kak? Rawan? Ciri khasnya? Gue gak terlalu suka Gue gak terlalu suka makanan Jawa sih kak Jadinya Gak terlalu Sering makanan Makanan khas Banyuwangi Sukanya makan apa emang lu? Kan temen ya? Harus Iya 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 Halo Iya halo kak Nah terus gimana? Ceritanya Udah selesai pak Akhirnya gimana? Akhirnya gimana? Ya Akhirnya Ya Kalau itu sih Nenek gue sih Waktu itu sempat kayak Beberapa kali tuh kak Digangguin lah Sama itu Iya Hantunya Sama si sosok ini Parah juga ya Kalau kak Ganggunya nenek lu gitu Iya Karena Ya Mungkin Nenek gue kan juga Udah tua diganggu hantu gitu Maksudnya Terus nenek lu tuh Kalau diganggu hantu gimana? Kalau nenek gue Ya itu sih kak Kalau nenek gue sih Ketempelan terus sih kak Karena Gimana ya udah tua ya Mungkin Sering bengong gitu Jadinya Tiba-tiba Dimasukin Terus Nanti kayak ngomong-ngomong sendiri Gimana ya kalau orang ketempelan tuh kan Kayak ngigo-ngigo gitu ya Oh Iya ya Lene suka bengong ya Iya Kayak gitu sih Berarti terakhir tuh lu Ngalem ngejadiin horror yang itu aja Yang pocong ya Iya kak Betul Yang pocong Akhirnya lu balik ke Jakarta Atau masih di Banyuwang itu? Gue udah di Jakarta sih kak Oke Berarti setelah covid selesai Kemarin ke Jakarta ya Balik ya Iya Betul Iya 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 Oke deh Kalau gitu Thank you Dia ya Nanti Souvenernya dikirim sama tim ya Atas cerita rumah Nenek Yang horror ya Oke Thank you Dia Iya sama-sama kak Eh itu dia guys Cerita horror ya Di rumah Nenek ya Banyuwangi itu Gue berapa kali ke Banyuwangi tuh Pantanya indah-indah ya Nggak kalah sama Bali Tapi memang Ada beberapa kisah-kisah tuh Yang ada di Banyuwangi ya Kayak misalnya Kayak misalnya Kayak misalnya kalau lu lewat Alas Jadi gue pernah lewat itu Alas baluran Ya mau nyeberang ke Bali tuh Itu banyak monyet-monyet tuh Tapi itu sepi sih memang Kalau malam Agak Serem juga tuh Kalau malam lewat situ tuh Gelap juga Nggak tau kalau sekarang Dede lampunya ya Apalagi ada Monyet-monyet lewat tuh Tapi Indah sih Banyuwangi tuh Pantainya Asli Kalau lu Apa namanya Kesana tuh ada beberapa Pantai yang Asik Nah Banyuwangi tuh juga Dulu tuh dikenal ya Kayak Terkenal tuh Selain ninja Banyuwangi itu Banyuwangi itu Kayak Ada Bukan ilmu hitam ya Ilmu apa ya namanya ya Gue lupa deh Jadi kayak Turun-temurun tuh Ilmu-ilmu yang dipunya Di Banyuwangi Ada Nggak lo yang nonton nih Orang Banyuwangi Boleh banget komen Tapi bicara Kalau tentang nenek ya Ya memang Segala sesuatu Yang kita punya hubungan Emosional Gitu ya Ketika kita dihadapkan Dengan Nenek yang punya Pengalaman horror Atau jangan-jangan Kita ketemu sama nenek Yang sudah meninggal Itu jauh lebih horror Horor menurut gue Makanya ketika gue tadi Punya pengalaman horror Sama yang gue tuh Nah disitu Membekasnya tuh Sampai hari ini gitu Gue nggak tahu tuh Maksud Dari mimpi itu apa Gitu ya Jadi yang gue Hanya terdiam Di kasur gitu Dengan Arah melotot ke arah gue Nah itu Bener-bener merinding sih Tapi gue mikir Ah mungkin minta Didoain aja Kali Nah Kalau lu punya Pengalaman nggak sih Cerita horror Sama nenek tuh Karena Orang zaman dulu Itu identik ya Kayak misalnya Pamali-pamali Itu ngasih tahu Jangan Di depan pintu Pamali Nanti Kesamber petir Jangan gunting kuku malam hari Nanti Sial gitu Nanti atau ada yang meninggal Orang kesayangannya Terus Apalagi pamali ya Ya pamali-pamali Seperti itulah ya Yang dulu tuh masih Melekat gitu ya Kalau lu tanya nenek lu Mungkin Ada tuh Hal-hal seperti itu Yang di Kasih tahu ke lu gitu Jadi Apa namanya ya Mungkin kalau kita sekarang kan Mikirnya agak logis gitu Jangan gunting kuku malam hari Emang kenapa gitu Nah kalau Secara logikanya Mungkin zaman dulu kan gelap Listrik masih jarang Takutnya nanti Daging yang kepotong Atau apa Jadi sebetulnya ada hal-hal Bagusnya juga Di balik Pamali itu gitu Karena kan kadang Kita suka ngeyel gitu Nanti awas daging kepotong Gak aman gitu kan Toto Ah gitu kan Kepotong Padahal kalau Dikasih pamali itu Awas nanti ada yang meninggal Nah itu kayak lebih Membuat efek jerak gitu Wah jangan gunting hukuman aman Nanti ada yang meninggal gitu Nah jadi membuat efek jerak gitu Gak ngeyel Karena Kaitannya ini udah Meninggal-meninggal nih Ribet gitu kan Terus juga Besok Gue Ada Kisah viral juga Kisah seorang Cewek Yang Dari domblok Sampai udah punya anak Dia itu Seperti mengalami Dinikahi oleh jin Selama 13 tahun Ini ternyata Banyak juga Cewek-cewek yang ngalamin hal kayak gini Makanya Hati-hati Lu tonton tuh Video gue besok Bakal tayang Di RJ5 Jam 7 malam Ini viral juga nih Sama yang ojol kemarin tuh lagi Viral lah Nah itu aja sih temen-temen ya Thank you udah Ikut live Gue ya Sorry kok tadi gue Goyeng-goyeng Rada pegel gue nih hari Lumayan padet Thank you ya Ambil baiknya Buang buruknya Dengan kisah-kisah seperti ini Jangan malah menjadikan kalian takut Tapi kan harus makin yakin Dan percaya dengan kebesarannya Gue Fajar Aditya RJ5 Undur diri Thank you Sobat Ercu Ciao Ciao